Ini bukan kesembolan, hanya coba menghitung ya Jika kita beri anggaran dari Keringat Rakyat Indonesia atau APBN Sebesar lebih dari mungkin 2021-2022 Kalau kita jumlah ya hampir mencapai 12 atau 12 miliar Untuk membuat sebuah program daring ya Untuk 24 episode berarti Plus mungkin tambahan sosial media Nah, namun catatannya kok Ya, kalau dari sisi kasat mata Secara subscriber 5.000 aja belum sampai Kemudian jumlah views kok baru 96.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam solidaritas Nah, ini kita akan bahas soal program dengan biaya miliaran Hampir dua tahun tapi stati penonton atau views Kok bisa? Ya, bisa aja Karena ada beberapa hal Mungkin penyelenggara hanya fokus pada tampilan yang dihasilkan dengan wajah populis dari selebritas Ya, bisa jadi kos habis disitu Nah, kemudian yang kedua Mungkin penyelenggara tak pernah menganalisis kanalnya Karena terlalu pede dengan selebritasnya Tapi, ingat Bongi, CC, Digitayam Fashion Week Selesai juga tuh Nah, kemudian Mungkin penyelenggara Sudah sangat-sangat terlalu pede Dengan apa namanya Selalu hadirnya artis Ya, dan Ya, sehingga tak peduli dengan SEO Atau Apa namanya Optimasi Bahkan Algoritma yang terjadi di kanal Daring itu Mungkin Youtube Sebut saja Karena emang kanalnya di Youtube Nah, kemudian Yang keempat Atau emang Ya, hanya karena proyek Dan tidak peduli Bagaimana program Itu dapat berkembang Proyek Ya Nah Soal apa sih ini? Tenang men Nah, tenang ini soal program daring Yang mengusung spirit Ngobrol pintar Dan biaya besar Yang secara performa kasat mata Mudah dibaca Ya Mudah dibaca sekali Nah, kalau program ini Hanya sekedar dijalankan Namun tak memikirkan Bagaimana Program ini Berkembang besar Oh APBN loh Biayanya Tapi ya sudah lah Oke Back to laptop Kenapa? Misal satu episode Dengan biaya ratusan juta rupiah Namun penontonnya minim Nah Kalau umpama Kita hitung sih Sempat ngintip juga Bahwa Kanal ini dibuat Sejak 7 Desember 2020 Dan telah Tayang sebanyak 22 episode Hingga Tahun ini ya Hari ini Namun Ya Total views Hanya sekitar 96 ribu sekian lah Dengan subscriber Kurang dari 5 ribu Nah Boleh kita hitung Umpama Setahun 12 episode Dikali dengan Total anggaran Yang tercantum Dalam Laman Halaman LPSE Misal tahun 2021 Itu Nilainya Lebih dari 6 miliar Berarti setiap episode Adalah Sebesar 500 juta Kemudian Di tahun 2002 Naik 1 miliar Karena ada Sekitar 7 Miliar Nah Oke lah Itu cincai Namun Perlu kita ketahui Bahwa Minimal Penyelenggara Dalam hal ini Pemenang tender Kudu memahami Bagaimana Metrik Dari Performa Kanal Youtube Yang dibesut Itu Bisa masuk Akal Agak jelimet Memang Namun terkait Sebuah program Apalagi Dengan biaya APBN Tentu kita Tidak boleh Main-main Variable-variable Dalam penilaian Sukses Atau tidaknya Sebuah program Khususnya Daring Melalui Kanal Youtube Sangat Bisa dibuka Oleh siapapun Baik secara logika Maupun Dengan Sistem Banyak Free system Yang bisa Kita mengaudit Semua program Yang ada Di Ranadara Halo Banyak orang Yang mengira Bahwa selama Channel Youtube Memiliki Subscriber Dan views Lebih banyak Maka channel itu Sudah cukup berhasil Padahal Youtube Tidak sesimpel Itu guys Oleh karenanya Mereview Data-data Pada setiap Konten Yang sangat Penting Dilakukan Untuk Memahami Konten Yang Bekerja Dengan Baik Dan Mana Yang Tidak Dengan Begitu Usaha Kalian Yang Pemenang Tender Tentunya Untuk Mengembangkan Kanal Ini Jadi Jadi Lebih Efektif Kuncinya Sudah Dibiayin APBN Jangan Malas Nah Ini ada 7 metrik Yang perlu Kita Fahami Ya Di Algoritma Youtube Khususnya Satu Adalah Jumlah Subscriber Aktif Anda Ini yang Perlu Kalian Petain Walaupun Anda Memiliki Jutaan Subscriber Apalah Gunanya Apabila Subscriber Tersebut Didominasi Oleh orang Orang Yang Tidak Menonton Atau Tidak Enggits Dengan Konten Konten Anda Oleh Karena Penting Untuk Tahu Berapa Banyak Orang Yang Tertarik Dan Enggits Dengan Konten Kalian Meskipun Subscriber Kalian Ya Katakanlah Hanya Ratusan Orang Saja Gak Sampai Ribuan Rasio Subscriber Perview Adalah Metrik Terbaik Untuk Menentukan Kualitas Konten Sebuah Program Kalau Program Itu Mandiri Dibiayain Oleh Diri Sendiri Ya Itu Lain Ini Dibiayain Oleh Keringat Rakyat Rasio Ini Juga Membantu Meningkatkan Kualitas Channel Dalam Perspektif Algoritma Youtube Video Yang Mendapatkan Minimally 20% Subscriber Perview Subscriber Perview Di 48 Jam Pertama Akan Mendapatkan Hasil Terbaik Secara Lifetime Kemudian Kedua Konten Dengan Engagement Terbanyak Selain Subscriber Tentu Penyelenggara Juga Dapat Menganalisa Engagement Yang Terdiri Dari Likes Dislikes Comment Dan Share Ini Penting Nah Kita Bisa Lihat Dan Saya Coba Tadi Ngintip Beberapa Video Dari 20 Sekian Itu Engagement Masih Sangat Kurang Kenapa Faktor Engagement Sangat Berpengaruh Terhadap Algoritma Karena Youtube Ingin Mengutamakan Konten Yang Menarik Jika Semakin Banyak Komentar Pada Sebuah Konten Kemungkinan Disebabkan Karena Konten Ini Menarik Dan Dibahas Memang Ada Beberapa Konten Yang Sampai 10K Sekian Dan Seterusnya Nah Sedangkan Likes Dislikes Menunjukkan Engagement Secara Emotional Sebab Ya Bila Tidak Ada Orang Yang Peduli Dengan Konten Anda Maka Tidak Ada Pula Yang Mengklik Dua Tombol Tersebut Likes Dislikes Kemudian Kita Juga Harus Melihat Metrik Dari Organic Views Beberapa Kali Views Yang Terjadi Tanpa Menggunakan Iklan Berbayar Nah Bila Penyelenggara Atau Pemenang Tender Belum Pernah Menggunakan Iklan Di Youtube Nah Metrik Ini Mudah Diketahui Karena Semua Views Yang Anda Dapatkan Adalah Organic Ini Simple Organic Views Akan Menunjukkan Beberapa Seberapa Efektif Konten Yang Anda Miliki Di Program Anda Metrik Ini Juga Mengidentifikasi Dalam Algoritma Youtube Jadi Bukan Dari Personal Oh Artis Gue Suka Ini Sukses No Kemudian Durasi Views Menonton Konten Anda Atau Watch Time Durasi Menonton Ada Watch Time Merupakan Salah Satu Di Antara Metrik Penting Untuk Menentukan Kesuksesan Sebuah Channel Youtube 90 Sekian Ribu Yang Nonton Berapa Jam Total Watch Time Yang Anda Dapatkan Dari 22 Episode Algoritma Akan Mengukur Watch Time Untuk Menilai Seberapa Bagus Video Anda Mencuri Perhatian Views Atau Viewers Disini Penyelenggara Perlu Kembali Mempelajari Trend Dari Grafik Watch Time Yang Disediakan Nah Bila Grafik Cenderung Turun Maka Anda Butuh Konten Yang Mampu Mempertahankan Views Hingga Akhir Video Ini Kalau Peduli Kemudian Yang Kelima Adalah Frekuensi Video Masuk Ke Suggest Video Bila Video Anda Masuk Sebagai Suggest Video Setelah Dengan Jumlah Views Banyak Maka Ini Merupakan Kesempatan Untuk Kita Bisa Menilai Program Ini Sukses Tapi Dari Sekian Video Yang Ada Di Konten Itu Hanya Satu Yang Masuk Ke Suggest Dan Itu Juga Tidak Terlalu Maksimal Kemudian Yang Kenam Adalah Audience Retention Ini Yang Penting What's Time Berapa Lama Orang Menonton Ini Penting Untuk Diketahui Namun Presentasi Video Yang Ditonton Oleh Audience Sebelum Menutup Atau Pindah Ke Channel Lain Juga Perlu Kita Ketahui Caranya Jangan Malas Kenapa Ada Metrik Yang Dinamakan Cari Dan Ya Harus Dilakukan Karena Ada Biaya Untuk Social Media Ada Biaya Untuk Production Terkait Dengan Program Ngobrol Pintar Ini Nah Kemudian Yang Ketujuh Atau Yang Terakhir Adalah Views Dari Youtube Search Berapa Banyak Orang Yang Melihat Atau Menonton Video Dari Program Ini Dari Orang Yang Emang Sengaja Nyari Ya Kalau Saya Nyari Karena Saya Pengen Tahu Youtube Ini Merupakan Search Engine Terbesar Kedua Di Dunia Di Tahap Awal Pembuatan Channel Youtube Ini Search Traffic Nya Adalah Sumber Views Utama Anda Nah Oleh Karenanya Sangat Penting Untuk Mengoptimalisasi Kanal Atau Channel Youtube Anda Agar Mudah Dicari Atau Dipantau Jadi Kuncinya SEO Dan Jangan Malas Nah Ini Bukan Kesimpulan Hanya Coba Menghitung Ya Jika Kita Beri Anggaran Dari Keringat Rakyat Indonesia Atau APBN Sebesar Lebih Dari Mungkin 2021 2022 Kalau Kita Jumlah Hampir Mencapai 12 Atau 13 Miliar Untuk Membuat Sebuah Program Daring Ya Untuk 24 Episode Berarti Plus Mungkin Tambahan Sosial Media Nah Namun Catatannya Kok Ya Kalau Dari Sisi Kasat Mata Secara Subscriber 5000 Aja Belum Nyampe Kemudian Jumlah Views Kok Baru 96 Nah Tapi Ya Ini Mungkin Variable Penilaian Dari Instansi Lain Belum Ada Pertanyaan Berapa Jam Tayangnya Untuk 22 Episode Itu Sukses Kah Nah Back to Laptop Ketika Kita Ditanya Tenang Sukses Ini Kita Harus Balik Lagi Sukses Menurut Penyelenggara Sukses Menurut Keadilan Dalam Pemanfaatan HPBN Sukses Karena Selalu Dihasi Dengan Gemelab Selebritis Sukses Karena Personal Banyak Artis Yang Datang Kebetulan Saya Hobi Atau Saya Senang Bergaul Dengan Artis Oke Kalau Kita Bicara Sukses Dalam Sebuah Program Campaign Itu Ada KIP Nya Atau G Index Performance Nah Ini Bisa Dibuat Macem-macem Ada Index A Index B Index C Nah Selain Itu Juga Tentu Ada Variable Untuk Mungkurnya Dan Itu Harusnya Memang Publik Juga Tahu Nah Kanal Youtube Awam Hanya Awam Saja Itu Bisa Kita Lihat Kok Dari Total Episode Dari Total Durasi Dari Total Biaya Orang Pasti Akan Cuma Lihat Visenya Terdikit Ya Dari Per Program So Gimana Menurut Teman Teman Nah Inilah Tantangan Kita Di Era Digital Tidak Hanya Menonjolkan Popularitas Melainkan Juga Harus Punya Skills Untuk Membuat Sebuah Strategi Mungkin Si A Si B Bisa Menaikkan Views Tapi Kita Lihat Work Timenya Berapa Engagement Seperti Apa Ini Cukup Jelimet Jadi Jangan Males Salam Asik Salam Sehat Salam Solidaritas